musik 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 macem-macem jenis ada yang panjang ada yang pendek gandat ekornya kalau untuk yang panjang ini ekor 3 4 musik 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 kalau untuk kandang saat ini yang ada di penanganan kami kurang lebih ada 150 kandang musik 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 salam warga Taniling TV saat ini saya berada di Mojokerto tepatnya di Tas Bird Farm yang merupakan pusat penangkaran dari Murai Batu kita akan berbincang-bincang kita akan berbincang-bincang dengan onernya untuk melihat kandangnya untuk belajar tentang teknik penangkaran Murai terus ikut video ini sampai selesai jangan lupa untuk like comment dan subscribe di channel Taniling TV nama saya nama saya Bu Rika pemilik penangkaran Murai Batu Tas BF yang terletak di Mojokerto kebetulan di belakang saya ini ada kandang-kandang Murai itu hasil penangkaran kami ini sudah dipesan ini sudah dipesan ini sudah dipesan ini ini sudah dipesan juga ini sudah diambil yang ring merah oh ya itu ringnya itu ring apa bu kakinya apa ada hijau cincin menandai bahwa itu dari penangkaran kami ada tas BF dengan nomornya sekian jadi itu ada tulisannya ada masing-masing semua di sini penangkaran kami ada cincinnya menandakan tanggal tasnya tanggal berapa itu ada semua jadi itu sebagai identitas untuk bird farm tas ini ya jadi untuk customer yang biasanya ingin tahu ini dari indukan kandang berapa ini bisa dilihat dari cincinnya oh di cincinnya ada iya jadi mereka datang langsung lihat indukannya dari kandang sepian nah kalau yang burung yang di sini usianya berapa buk berarti ini di sini sudah satu usia masini lahirnya oh jadi ada atas iya mutusnya tanggal 15 bulan 1 2001 berarti ini sudah usia tujuh bulan oh usia tujuh bulan masing-masing di sini sudah ada kalau udah ada ya iya jadi di sini ada akte kelahirannya ini iya iya usia untuk siap kawin itu 9 bulan bulan tapi kebanyakan satu tahun baru produksi iya nah 9 bulan itu sudah siap nah kalau umurnya murah ini sampai berapa tahun sih buk? iya itu satu aja yang dibawah itu sudah 8 tahun 8 tahun? wah lebih 8 tahun berarti ya umurnya lumayan panjang ya? iya wah iya terima kasih atas waktunya ibu yang jadi pertanyaan tadi nama penangkarannya nama penangkarannya nama penangkarannya tas BF dimana tas itu eh singkatan dari 3 anak sukses karena anak kami ada 3 orang insyaallah iya orang tua amin bisa diceritakan ibu untuk apa eh jumlah kandang yang ada di disini itu berapa sih? iya kalau untuk kandang saat ini yang ada di penangkaran kami kurang lebih ada 150 kandang 150 kandang 150 kandang itu kalau per kandang berisi berapa ekor? per kandang ada sepasang ada sepasang ada sepasang sepasang ada sebagian yang koloni hmm di koloni itu ada beberapa burung disitu terusnya betina-betina semua hmm nah kalau boleh tahu eh tentang burung murai sendiri itu tadi koloni itu memang di habitat aslinya dia memang koloni kalau di habitat aslinya mereka kan di alam hidupnya iya di alam itu ya eh banyak ya faktornya ya jadi itu kalau koloni itu dalam istilah kami disini itu adalah disatukan jadi ya masing-masing misalkan ada betina berapa ekor dengan usia yang sama yang sama dijadikan sate hmm supaya satu isinya mirip tempat mas oh untuk menghemat tempat ya iya untuk menghemat tempat ya iya murai itu biasanya dari alam yaitu dari Medan ya iya eh macem-macem jenis ada yang panjang ada yang pendek standard ekornya hmm kalau untuk yang panjang mungkin bisa kita lihat di belakang kami iya ini ekor 34 ekor 35 ekor 35 34 itu 34 cm iya uh 34 cm untuk yang jantannya yang ketinanya kurang lebih sekitar 19 cm 19 cm yang sebelah sana 20 cm wah 20 cm fakta-fakta yang menentukan dalam kesuksesan budidaya atau penangkaran di murai itu apa saja sih sebenarnya kita menangkar ini kan bukan menangkar-menangkar seperti kebanyakan ya karena ini butuh ketelatenan iya jadi di murai ini kita harus sabar telaten iya karena kalau enggak gitu susah karena kita harus tahu juga masing-masing burung ini punya karakter sendiri-sendiri kita harus paham wuh gitu ya harus paham mengenal satu-satu ada burung di sini yang enggak suka rame oh iya jadi banyak-banyak macam stres sedikit bisa mati burung itu selain harus sabar kita harus teliti masing-masing kemudian tahu kata karakter burung itu kemudian bisa memberi kepuasan tersendiri pada saat kita menjodohkan kemudian sampai burung itu jodoh bertelur menetas sampai akhirnya dia bisa kita kasih makan sendiri sampai akhirnya dia nangkering hidup itu satu kepuasan jodoh oh iya itu jadi ya nah kalau untuk faktor pakan kemudian kandang itu harus ada syarat khusus enggak yang sama lah kayak teman-teman yang lain kalau untuk pakan ya mungkin kita tetap pakai alam ya kita menulis alam atau cangkrik, ada ulat-ulat kandang, ulat hongkong ada juga kerutu, ya sama kayak mereka yang makan di alam juga memang kami membuat kandang ini, kami sesuaikan dengan alam nyaman untuk kami, untuk burung, terutama dunia, untuk pengunjung ke sini nyaman jadi enggak, enggak, enggak panas, makanya fasilitas di sini, ya otomatis dengan suasananya seperti sirkulasi udara yang tepat untuk burung itu sendiri, nyaman, dan mereka juga betah di situ, gitu loh, ventilasi dan lain-lain ini kita sesuaikan, ini kami juga membuat hujan buatan, hujan buatan itu supaya lebih seperti di alam ya, jadi ada hujan, kalau panas suasana, di dalam sini tetap dingin, oh iya iya, kadangnya ini rapi, bersih, begitu loh, wah ini luar biasa, dan istilahnya apa ya, mekanisasinya itu menarik, sekali buka kran, air langsung semua, supaya menghemat tenaga, kami membuat sirkulasi selain-selain ini, apa namanya, air, air, untuk air minum, supaya menghemat tenaga, maka, membuka kontrol itu hanya satu kali, minum bersih, dan ngisi air itu hanya satu, itu satu orang aja, tidak perlu banyak orang, ya, jadi supaya mempermudah untuk menghenti-ganti, kalau rata-rata ukuran kandangnya ini berapa sih bu? ada macam-macam, kalau yang besar ini sekitar satu setengah x dua meter, oh iya, tapi kalau yang di sana tadi? sana kecil sana, putar sembilan, satu meter x satu setengah, ini tergantung jenis burungnya atau usia? beda ukuran ini? oh enggak, enggak, ini memang khusus untuk yang ekor panjang, oh ini untuk ekor panjang, kalau yang itu yang ini? kalau biasanya yang pendek, silahkan sayur, oh istilahnya sayur, sayur, itu maksudnya ya untuk pasaran umum? iya, kebanyakan untuk lomba, kalau lomba-lomba biasanya ekor-ekor yang biasa-biasa, oh lomba kicau? iya, ini berapa lantai sih bu? ada tiga lantai, tiga lantai? iya, tapi kalau yang di sana untuk yang kecil semua? iya, untuk yang sayur itu? iya, yang di bawah juga ada, juga ya, ekor panjang juga ada. kemudian yang menariknya lagi tadi kan sempat ngobrol-ngobrol itu kan untuk proses penangkaran, itu kan proses perkawinan murah itu kan cukup unik gitu, apakah bisa dibagikan ke warga Taniling itu? yang dari awalnya akhirnya harus seperti apa sampai akhirnya bertelur itu? iya, kalau di tempat kami, karena saya pribadi yang biasa menjodohin ya Mas, jadi tidak harus laki-laki ya, perempuan pun bisa. iya, menjodohkan ya. menjodohkan. iya. jadi kami pelajari lebih dahulu, karena ini belajarnya lama juga dari teman-teman, informasi dari teman-teman juga. jadi sebelum penjodohan, itu kalau kami di sini tuh, ketina saya masukkan dulu kandang masing-masing. nanti kita amati, dan laki-laki untuk jantannya ini juga harus kita siapkan, kalau memang sudah kirahi, baru kita masukkan ke kandang. karena itu, salah satu keberhasilan kita, bisa menjodohkan di situ. nah, kenapa harus dijodohkan? tidak langsung dimasukkan? karena masing-masing burung ini tidak sama karakternya. sama mungkin kayak manusia ya, cocok dengan si A, belum tentu cocok dengan si B. burung murah itu begitu? betul. wah, luar biasa berarti. ada juga yang gampang juga di sini burungnya. sama siapapun, dia oke. di betina siapapun, dia oke. asal siap. tapi kalau nggak oke, biasanya? diajar. oh, diajar? iya. sampai mati? iya. jadi kalau nggak cocok malah dibunuh? iya. dibunuh. wah, saya pikir kan kalau nggak cocok hanya tidak terjadi perkawinan, kan? tapi ternyata malah dibunuh. bisa juga seperti itu, ada yang karakternya, kan masing-masing murah itu sifatnya beda-beda. karakternya beda-beda. ada yang dia membunuh, ada yang nggak, hanya diam aja, hanya mengejar-ngejar aja. wah, ternyata unik ya. pantas kalau seperti itu memang jadi harganya memang jadi mahal. iya. iya, yang jadi salah satu pertanyaan menarik itu ketika kita ngomong burung murah itu kan tentang harganya. iya. jadi ini jenis murah apa dan kalau pasaran harga murah itu berapa? kalau untuk yang sayur, kalau kami sayur itu yang standar-standar. iya. pasang untuk yang troto sekitar 2,5. sewasa 3.000 up lah. oh, 3.000 up. iya. 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 kalau untuk penjualan, ibu, jadi kalau dari warga Taniling nanti ingin istilahnya membeli murahnya begitu, harus datang kesini atau kontak atau seperti apa? mokoh nggak papa datang ke sini lebih baik lebih enak karena bisa tahu kandangnya anak-anakan kandang berapa mereka bisa lega jadi kita nggak ada tipu-tipu jadi kalau untuk proses pembelian malah justru banyak yang datang ke sini kalau untuk resikonya apa saja sih semua semua penangkar semua-semua usaha itu pasti ada resiko ya di sini kebetulan resikonya banyak sekali ada burung sakit ya kemudian stress pilu macam-macam kemudian ada gangguan dari luar dari luar ini biasanya suara petir kadang-kadang membuat mereka kaget dan stress itu bisa juga tapi Alhamdulillah kalau untuk di penangkaran kami ini selama ini kalau untuk gangguan petir dan lainnya belum pernah tapi biasanya mereka yaitu tadi telu itu penyebabnya apa sih itu virus atau telu ini yang saya tahu yang saya pelajari sampai dengan saat itu biasanya dari virus Oh dari virus dari makanan juga ada macam-macam faktornya Oh iya soalnya makanannya dari alam itu tadi ya Iya kalau seandainya makanan pabrik mungkin kan steril tapi karena ini makanannya kayak jangkrik ulat terus apa kroto ya itu kan ya mungkin mereka dari alamnya sudah bawah ya jadi memang kualitas makan kalau itu ya Nah kalau untuk kualitas makan sendiri selama ini apakah bekerjasama atau dikelola secara mandiri kalau tidak selama ini untuk pakannya kami masih bekerjasama bersama dengan orang luar ini ada supplier datang ini semuanya dari sana Iya kalau untuk total luas ini lahannya berapa sih kalau yang disini sekitar 500 ini 500 meter 564 oh 564 564 itu bisa untuk 150 kandang ya ya dengan tiga lantai ada rumah juga sih di bawah semuanya full tidak kemudian ini murah ini kan apakah termasuk hewan langkah sebenarnya kalau saat ini mungkin bisa dikatakan bukan hewan langkah ya susah dicari di hutan sendiri banyak diburu jadi kemarin sempat masuk hewan yang dilindungi Oh sudah dikeluarkan ya karena banyak temen-temen juga ternyata yang penangkar juga yang hobi dengan murai murai namanya akhirnya dikeluarkan dari permenteri kehutanan itu tadi Oh jadi kalau untuk menangkar murai ini harus punya izin sebenarnya tidak harus tapi kebetulan kami di tas BF ini semua ada izin dari BKSDA Oh jadi bahwa usaha penangkaran ini sudah diketahui atau ada dapat izin tapi justru malah bukannya itu terbantu kalau ini dilepas di luar malah diburu banyak orang orang Medan sendiri ada beberapa yang banyak yang cari justru di pulau Jawa di sana sendiri juga sudah jarangan iya banyak teman-teman kirim ke luar Jawa juga ketika ditangkarkan ini kan berarti secara umum lah kita ngomong secara umum berarti kan untuk jenis murai batu ini akan tetap ada kan tidak insyaallah iya tidak punah kan kalau kita merawat dengan baik insyaallah tidak akan punah ya Iya asal kita benar-benar merawat ya tidak asal ya Oh iya itu bertelurnya tuh setahun berapa kali sih sepasang sepasang kalau ini kemarin mulai lebaran ada sekitar 10 kali ya ada salah satu ini 10 kali sekali seteng Wah itu semangat sekali itu sepertinya ada itu yang terus-terusan ini kami juga kaget juga rajin sekali ya itu jodoh sekali sepertinya itu istilahnya tumbuh itu tutup kalau orang Jawa bilang kan itu 10 kali nah sekali bertelur itu ada berapa sih Oh rata-rata ada dua tiga empat lima juga ada ya Oh tapi paling banyak lima juga ada jarang tapi siang Oh jarangnya empat tiga empat tiga empat tiga empat itu menetas semua menetas semua Oh iya kalau itu kalau lima itu ada yang menetas semua ada satu tiga pun kadang-kadang yang menetas hanya dua aja yang satu song silahnya kalau kalau kosong gitu kalau kami song Oh song kalau itu karena memang gagal menetas atau memang sudah terbuai kalau yang song itu belum belum terbuai jadi memang Invertil berarti ya tapi kita nggak bisa ya ngecek dari tiga itu yang vertilan tahunnya ya kalau sudah menetap enggak bisa Oh bisa telah mengeram dari lima hari biasanya saya kalau sudah ngeramkan kita telitikan burung ini sudah masuk gelodok ini sudah berapa lama jadi nggak turun-turun ya kalau sudah lima hari kita bisa ngecek ada isinya apa enggak Oh walaupun ada isinya bisa ada tandanya Iya jadi itu vertil atau non-vertil itu kembali sedikit mohon maaf untuk latar belakangnya jadi ketika kamu mulai untuk penangkar ini dimulai tahun berapa sebenarnya untuk penangkar burung ini baru serius tahun 2016 kalau dulu pertimbangannya lebih ke ini sebagai apa karena hobi suka atau karena memang juga dari segi keuntungan dari murai itu memang menjanjikan Hai eh keduanya buat saya keduanya satu hobi yang kedua karena melihat sekitar itu ternyata banyak yang suka ya kemudian melihat harganya murai itu tidak stabil gitu ya istilahnya stabil terus ya akhirnya saat kami tertarik nah kemudian yang jadi pertanyaan itu panjang ekor itu yang bisa panjang seperti karena dipelihara lama atau memang karena jenisnya berbeda beda jenisnya beda jenisnya beda jenisnya kalau di tempat kalau di Indonesia ini mungkin membanyakan ya rata-rata ya dua lima dua empat kalau di atas seperti yang di belakang ini ya enggak ada belum menemukan saya masih di alamnya belum menemukan ya rata-rata segitu baik demikian warga Tandiling ngobrol-ngobrol kita dengan Burika owner dari tas berfarm Mojokerto untuk informasi lebih lanjut mengenai tas berfarm Mojokerto bisa lihat di deskripsi nanti untuk kontak dan sebagainya kita sertakan di deskripsi demikian video ini semoga bermanfaat salam Tandiling TV bisnis agri tak pernah mati selamat menikmati